Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel khuan gemar oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ilmu kelistrikan lagi ya yang mungkin sebagian teman-teman teknisi sudah pada tau tetapi kali ini saya memberikan tutorial ini khusus bagi teman-teman yang baru dalam dunia kelistrikan atau bagi teman-teman yang belum tau sama sekali ya yaitu kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat rangkaian kontrol pengasutan star dan delta ya dimana pada saat motor yang besar hanya menggunakan pengasutan delta saja itu akan mengibatkan arus yang mengalir pada rangkaian itu sangat besar ya sampai bisa 5 kali lipat nah dengan pengasutan star delta ini akan mengurangi arus yang besar pada saat starting ya oke oleh karena itu tanpa penyang lebar kita langsung masuk ke videonya oke teman-teman di hadapan kita sekarang sudah ada rangkaian pengasutan star delta ya ini hanya rangkaian kontrolnya oke langsung saja kita masuk disini yang pertama kita membutuhkan MCB ya untuk komponennya yaitu MCB 2A yaitu hanya sebagai pengaman kontrol terus disini kita menggunakan timer Omron A8 ya dengan mode A yaitu dia mati dulu baru hidup ya kemudian kita menggunakan 3 kontaktor 1, 2, 3 dimana kontaktor yang pertama ini adalah untuk line utama ya line utama yang kedua ini adalah untuk mengalirkan power pengasutan delta ya dan kemudian kontaktor 3 adalah untuk mengalirkan power pengasutan bintang ya jadi nanti cara kerjanya itu adalah yang pertama motor ini dibuat bekerja pada pengasutan star dulu ya pengasutan bintang jadi dua ini dulu bekerja set kemudian baru yang ini mati kemudian yang ini hidup ya baru seterusnya yang ini nanti ini jadi ketika ini dua bekerja pengasutan bintang atau pengasutan star dan ketika hanya ini yang bekerja itulah kemudian yang disebut dengan pengasutan delta ya jadi ketika ini bekerja itu pengasutan bintang arus yang arus startingnya itu bisa ditekan ya tidak sampai 5 kali lipat terus apabila sudah sekian detik maka langsung dialihkan ke pengasutan delta disini untuk lama durasi untuk starting awal atau pengasutan star adalah bisa teman-teman sesuaikan disini saya setel di durasi 10 detik ya itu tergantung dari teman-teman mau di setel di durasi berapa untuk starting awalnya terus kita disini mempunyai 3 lampu pijar yang berfungsi sebagai indikator yaitu ini adalah mewakili kontaktor 1 yaitu line power utama ya terus lampu pijar kedua mewakili indikator berfungsinya dari kontaktor 2 atau kontaktor untuk pengasutan delta dan lampu indikator 3 adalah mewakili kontaktor 3 yaitu untuk power line pengasutan star ya oke langsung saja kita coba teman-teman disini kita menghidupkan MCB kontrolnya ya oke ketika kita hidupkan maka oke yang hidup adalah lampu 1 dan lampu 3 ini adalah pengasutan star ya untuk starting awal kemudian setelah durasi starting awal selesai maka sekarang yang hidup adalah lampu 2 yaitu adalah starting delta oke teman-teman kira-kira seperti itu kita coba sekali lagi jadi pada saat motor itu berjalan yang aktif di awal itu adalah pengasutan bintang ya atau pengasutan star maka motor berjalan tidak dengan putaran penuh tetapi bisa menekan arus starting ya yang bisa mencapai 5 kali lipat dari arus nominalnya oke setelah kira-kira dirasa cukup kecepatannya maka langsung dialihkan ke pengasutan delta oke seperti itu teman-teman oke teman-teman rangkaian star delta ini cocok untuk motor-motor yang besar dan juga jumlah yang banyak jadi teman-teman bisa mengurangi arus starting arus awalnya sehingga tidak membuat panel distribusi atau LVMDP teman-teman menjadi panas oke sekali lagi baru kita beralih ke wiring diagramnya oke pengasutan star kemudian oke baru pengasutan delta oke teman-teman begitu kira-kira uji rangkaian dari pengasutan star dan delta kita ini sekarang kita masuk ke wiring diagram atau diagram pengkabelannya check it out oke teman-teman beginilah kira-kira wiring diagram dari rangkaian yang telah kita buat dan kita uji coba tadi ya kita mulai dari bawah teman-teman yaitu kita disini menggunakan pasal standby ya jadi pasal dari busbar kita masukkan ke MCB 2 ampere ya sebisa mungkin kita gunakan MCB dengan ukuran yang paling kecil yaitu 2 ampere terus kita masukkan keluarannya ke timer terus ke kontaktor utama terus ke kontaktor untuk pengasutan delta dan kontaktor star atau kontaktor bintang setelahnya baru kita beralih ke netral dari busbar netral kita masukkan ke timer terus kita ambil lagi netral kita masukkan ke kontaktor 1 kita ambil lagi netral dari busbarnya kita masukkan ke kontak NO timer kemudian keluarannya kita masukkan ke coil kontaktor 2 terus kita ambil lagi netral dari busbarnya kita masukkan ke kontak NC timer dan keluarannya baru kita masukkan ke coil kontaktor 3 oke teman teman begitu kira kira wiring diagram untuk sistem kerjanya adalah pada saat kita menghidupkan MCB maka timer ini otomatis dia akan aktif dan kontaktor 1 ini juga otomatis akan aktif karena timer 1 ini kita fungsikan pada mode A maka dia akan mati terlebih dahulu karena ini mati maka kontaktor 3 ini akan hidup juga jadi kontaktor 1 dan kontaktor 3 ini dia hidup bersamaan terlebih dahulu oke setelah itu tadi kan kita set timernya pada durasi 10 detik maka apabila setelah selesai 10 detik timer ini aktif maka timer ini kemudian akan hidup maka kontak yang tadinya tertutup ini yang NC ini dia maka akan terbuka maka kontaktor 3 akan mati atau off sedangkan kontaktor 1 tetap aktif karena dia mendapatkan suplai pasal langsung dan suplai netral langsung ketika kontak NC timer terbuka maka kontak NO itu sebaliknya maka kontak NO disini akan tertutup ya akibat kontak NO disini tertutup maka aktiflah kontaktor 2 atau kontaktor untuk pengasutan delta ya maka aktiflah kontaktor 1 dan kontaktor 2 kemudian jadi awalnya tadi yang hidup adalah kontaktor 1 dan kontaktor 3 yaitu kontaktor utama dan kontaktor pengasutan star atau bintang dan apabila setelah selesai timer yang telah kita setting durasinya maka akan matilah kontaktor 3 dan kemudian akan digantikan dengan kontaktor 2 yang kemudian motor akan berubah menjadi konfigurasi atau pengasutan delta oke teman-teman seperti itu ya jadi yang diambil disini adalah pengasutan star di awal ya sekitar beberapa detik sebelum kita alihkan motor tersebut ke konfigurasi yang sebenarnya atau pengasutan delta oke seperti itu teman-teman sangat simple dan sangat mudah sekali oke teman-teman mungkin segitu dulu penjelasan singkat dan mudah kita pada kesempatan kali ini apabila teman-teman ada pertanyaan mungkin yang kurang jelas dari penjelasan saya tadi harap dicantumkan saja pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah ya dan apabila teman-teman suka dengan konten seperti ini harap di klik saja tombol subscribe-nya agar kita bertemu di video-video seperti ini lainnya akhir kata saya undur diri wabilahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you to the next video bye bye bye